Oke, pertama itu adalah Yoshi Yoshi itu adalah game dinosaurus yang emang berasal dari tokohnya si Mario Bros ya temen-temen Kalau lo tau main Mario Bros gitu ya Ada kan dinosaurus yang dinaikin tuh sama si Mario kan Nah, ini tuh dia tuh, si Yoshi tuh Nah, akhirnya dibikinin sequel game saya sendiri sama si Nintendo nih Nah, ini seru banget gitu ya Dan ini bisa main multiplayer Bahkan bisa main 4 player setau gue ya Nah, cara mainnya tuh sama kayak Mario ya Tampak samping juga Cuma ini bisa pada 3D sedikit ya Bisa membak ke atas sana, bisa ke bawah juga gitu Jadi, movementnya lumayan lebih luas, lebih enak aja gitu Terus, ditambah juga Apa namanya, cara-cara matiin musuhnya tuh juga unik gitu Ada yang dia harus ngambil telur, terus dia tembak-tembakin setelurnya Dia bisa makan musuhnya gitu Terus, dia bisa ambil-ambil koin Dan ini bisa sama temen tuh kayak ditumpang-tumpangin Jadi, misalnya lu player 2 ya Numpang ke player 1 Player 1 bisa numpang ke player 2 Jadi, bisa gendong-gendongan Nah, ada unsur-unsur game yang emang juga bisa dipake Bikin kita gak bosan gitu Kayak misalnya, dia bisa pake aksesoris sayap-sayap pam Biar bisa terbang Pake aksesoris, apa namanya tuh Kerdus-kerdusan gitu sih temen-temen ya Jadi, emang si Yoshi ini lumayan menarik Dan pertama gue mainin Nintendo Switch Emulator Selain waktu gue pengen mainin Pokemon Arceus Gue nemuin ini nih Yoshi ini Dan pas gue mainin kayaknya Wow, menarik juga ya Bahkan gue yang bapak-bapak umur 30 tahun itu seneng gitu mainin ginian tuh Jadi, jadi apa yang namanya Menurut gue oke aja sih Si Yoshi ini untuk dimainin lu sama anak-anak lu Atau bahkan dimainin sama pasangan nih Misalnya lu baru nikah ya kan Terus lu di rumah tuh masih belum ada anak gitu ya Terus lu bosen Nah, lu bisa mainin ini nih berdua nih Nah, game kedua jatuh pada Kirby Nah, ini juga sebenernya awalnya tuh gue ngira ini game single ya Pertama pas gue mainin kok sendirian gitu ya Terus pas gue liat-liat reviewnya Ternyata ini bisa mainin berdua Dan ternyata emang Di stage berikutnya lu baru bisa main Dua player itu pun Player keduanya itu Cuman pendukung teman-teman Jadi kayak misalnya Apa ya Game apa ya pendukungnya Pokoknya sih intinya Gameplaynya sebenernya ini lebih atraktif Lebih enak gitu Karena Third person player ya disebut ya Intinya tampak belakang gitu Tapi bisa muter-muter gitu View-nya enak lah Enak banget lah Terus Si Kirby-nya bisa pake semua Eh, bisa pake banyak elemen ya Misalnya dia Makan musuh yang ada apinya Dia bisa jadi api Makan raja gitu Dia bisa jadi kayak Kekuatan rajanya Dia bisa nyimpen mobil di mulutnya Dan dia bisa jadi mobil Teman-teman ya Bayangin Dia bisa jadi kulkas Bisa jadi con Tergantung sama stage-nya Dibutuhkan apa Misalnya di stage-nya itu lu butuh Con untuk mecahin tanah ya Lu bakal Makan con Lu kayak misalnya ini Lu makan kulkas nih Untuk nembak-nembakin musuh gitu Nah ini makan con nih Yang gue bilang tadi Jadi Lumayan Seru aja gitu Untuk anak sama kita Yang main berdua gitu Nah ini Tokoh temennya itu Adalah si ini Si Si Siapa namanya Widdle Widdle Si Kirby ini Ditemenin sama si Widdle Yang bawa tombak tuh Nah Sayangnya Untuk player 2 itu Gak bisa ganti-ganti kekuatan Atau ganti-ganti toko Emang si Widdle terus aja Sampai tamat Dan Ya itu kekuatan Cuma tombak aja sih Jadi Sedikit 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 membosankan ya Untuk Apa Si sampai tamat Masa pake jagoan itu doang Gak bisa berubah ilmunya Nah kalau si Kirby kan Bisa ganti-ganti Bisa api Bisa es Bisa pedang Bisa Bom Semacam-macam gitu Jadi Lebih Variatif gitu Tapi Untuk si Widdle ini Gak bisa Tapi ya namanya juga Pemain pendukung ya kan Ya mau ngomong apa lagi Ya Palingan Apa ya Menurut gue Yang Yang paling diseru disini adalah Pertama Gambarnya Anak-anak banget Tapi bagus Gitu Terus yang kedua Game-nya gak terlalu sulit Teka-teki atau Quest-nya itu Gampang-gampang Semua gitu Dan musuhnya juga Gak bikin stress gitu Lawan boss itu tuh Bisa di Dikalahin dengan Sangat mudah gitu Bahkan dengan anak gue Yang umurnya 7 tahun aja Tuh udah bisa ngalahin Dan bisa tamatin gitu Jadi Menurut gue Simple dan mudah aja gitu Enak aja gitu Terus ya Lagi-lagi Karena ini liburan sekolah ya Menurut gue Main game yang Yang Apa ya namanya ya Yang multiplayer Barang anak tuh Kayaknya oke gitu Karena kan PS3 Sedikit game Game apa ya Game multiplayer-nya Nintendo WII juga Sebenernya Banyak Cuman Ya udah bosan Udah gak Udah gak upgrade Apa Udah gak update lagi Game-gamenya gitu ya Akhirnya di switch nih Ada banyak nih Nah Salah satunya ini nih Yoshi sama Apa namanya Kirby The Forgotten Land Sebenernya ada lagi Beberapa games Yang multiplayer-nya Yang bisa dimainin Nanti mungkin Akan gue bikinin Part 2-nya Ya Games multiplayer Yang bisa dimainin Sama anak Oke Yaudah kalo gitu Buat temen-temen Yang masih mau nyoba Silahkan cari aja gamenya Di Tret banyak banget gitu Atau lo beli kasetnya Juga bisa Tapi kalo gue Mainnya emang di emulator Dipake-pake Ryu Jinx Temen-temen ya Di PC gue Jadi Dan itu Ini ya Gak lambat ya Enak Lancar gitu FPS-nya bisa dapet 40-50an Dan itu gak lambat Sama sekali Enak Oke Yaudah terima kasih udah nonton Semoga bisa Menjadi Inspirasi temen-temen Atau ide temen-temen Buat main sama anak Main game apa sih Yang enak Berdua Atau bertiga Atau berempat Sama keluarga Ya Terima kasih udah nonton Jangan lupa di Like yang banyak Oke Gue pamit Assalamualaikum